Intro Sebelum sidang kode etik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman Majelis Kehormatan MK memberikan keterangan pers. Hal itu terkait penetapan batas usia Capres dan Cawabres 2024. Anwar Usman menetapkan bahwa di bawah umur 40 tahun bisa mencalonkan diri asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Dikutip dari channel Youtube Tribun News pada selasa 31 Oktober 2023. Hakim Konstitusi Arief Hidayat belak-belakan membongkar adanya perahara di MK. Ia mengatakan bahwa kehidupan Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan dengan sistem ketetanagaraan menjauh dari Undang-Undang Dasar 1945. Terlihat Arief mengenakan kemeja hitam karena sedang berkabung sebab MK sedang terjadi perahara. Arief menjelaskan bahwa saat ini ada kecenderungan kuat terhadap kekuasaan dalam tangan-tangan tertentu. Dia merinci pihak ini memiliki kedali atas partai politik, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dia menjelaskan perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia yang jauh berbeda dari masa Soeharto maupun SBY. Hakim Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya kewaspadaan dan pemahaman lebih dalam terhadap fenomena ini. Pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketetanagaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era resim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanagaraan dan sistem bernegara Indonesia saya coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang judikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara.